Hujan deras yang mengguyur wilayah hulu Sungai Lamasi sejak Rabu pagi menyebabkan tanggul di Desa Kendekan, Kecamatan Walendrang Timur, Kabupaten Luhu, Jebol. Akibatnya, Sungai Lamasi meluap dan merendam tiga desa, yaitu Desa Kendekan, Desa Seba-Seba, dan Desa Tabah. Luapan air sungai mencapai ketinggian 80 cm, menggenangi perkebunan kakau, lahan persawahan, permukiman warga, dan ruas jalan. Banjir ini juga melumpuhkan aktivitas pertanian dan perkebunan warga. Hingga Jumat siang, banjir masih menggenangi ketiga desa tersebut. Salah seorang warga Desa Kendekan berharap agar pemerintah segera menangani Jebolnya Tanggul agar aktivitas warga dapat kembali normal. Pertama itu Jebol di sini sekitar 10 meter, tapi kalau nanti lama-lama itu sekitar ratusan meter gitu. Tiga desa, Seba-Seba, Kendekan, Tabah. Coklat, dengan nanosawah. Ada Gabrielia menggabarkan dari Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.